Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meredis akumna aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov Jabar sangkan boga sikap netral di naprak-perakan Pilpres Turpileg 2018. Gubernur Mual Asa Asan di Bandar Ketakanu Tandas upama manggian ASN anuh tenetral. Aparatur sipil negara atau ASN kudunga jaga netralitas di naprak-perakan pemilihan presiden atau Pilpres Turta Pemilihan Legislatif atau Pileg dina tahun 2018. Eta halte ditandaskan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nalikadi wawancara di kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat Gedung Sate Kota Bandung. Salah kuping pinan Jawa Barat Emil Kedal Jangji bakal nyurang sikap netral dina Pesta Demokrasi Pilpres Turta Pileg 2018. Eta sikap netralitas tehluyu karena surat edaran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ngenaan netralitas ASN dina Prak-perakan Pilkada Kalawana Latra tahun 2018, Pilpres 2018, Turta Pileg 2018. Dumasar karena pasal 2 huruf F Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 ngenaan ASN, Sakumna Pagawe ASN dipahing mihak tina segala pengaruh, turta temihak karena kepentingan salah seji calon. Negeri sesuai peraturan perundangan-undangannya harus netral. Jadi wartawan masyarakat tolong laporkan bahwa proses pilik dan pepres ini betul-betul harus pesta demokrasi yang dilandasi oleh dasar-dasar netralitas. Saya pun dalam kondisi pribadi, saluran aspirasi saya akan dilaksanakan tanpa melanggar aturan. Misalkan kalau saya harus melakukan, saya pasti lakukan di akhir pekan, tidak menggunakan fasilitas negara dan kapasitasnya sebagai pribadi. Emil Oge mepelingan ngenaan peraturan pemerintah nomor 50 tilu tahun 2010 Patalijeng Disiplin Pagawin Geri Sipil, Turta ngatur sanksi, timimiti kategna naik gaji atau naik pangkat, diturunkan tina kalungguhan nana, tepikadiren ken secara henteng hormat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV